Dan ini juga masih soal kabut asap pemirsa di mana pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ispa di rumah sakit dokter kumpulan apanai kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara meningkat. Akibat kabut asap pekat yang menyelimuti kota Tebing Tinggi sekitar seminggu belakangan ini. Satusan pasien dari anak-anak hingga orang dewasa mengantre di ruang tunggu rumah sakit dokter kumpulan apanai kota Tebing Tinggi. Rata-rata warga ini mengeluhkan infeksi saluran pernapasan. Saat membagikan masker di jalan Sutomo, Kepala Rumah Sakit Umum dokter kumpulan apanai kota Tebing Tinggi mengatakan, sejak ada kiriman asap ini, peningkatan pasien terdiagnosa ispa mencapai 50% dari sebelumnya. Beberapa minggu terakhir ini kita mengalami peningkatan terutama untuk penyakit infeksi saluran nafas yang dialami oleh anak-anak, terutama pada usia-usia muda, juga pada orang-orang tua. Peningkatan di rumah sakit terhadap infeksi saluran nafas ini lebih kurang, sekarang mencapai hampir 50% dari data. Kedati jumlah pasien ispa meningkat, namun asap kiriman di kota Tebing Tinggi saat ini sudah berkurang, karena selama dua hari kota Tebing Tinggi diguyur hujan. Dari kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan memberitakan.